Nah, dari kejadian tadi menindak lanjuti kejadian tersebut, warga bersama pihak terkait melakukan pemasangan perangkap. Nah, bagaimana informasinya? Kita pantau. Di Pantauan, Bang Jek! Inilah lokasi di mana pihak kepolisian dipantu PKSDA dan pemerintah kecamatan beserta warga melakukan pemasangan jebakan untuk beruang liar. Penanggapan ini dilakukan pasca warga desa Soekadamai diserang beruang saat sedang bekerja di kebun. Dan saat ini korpor masih dirawat di RS Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Dengan mengalami luka pada kedua mata, luka sobekan di bagian dada, luka bagian perut hingga mengalami patah tulang kaki. Disampaikan oleh Kaposek Mestong AKP Tarunize Buah, bahwa minggu kemarin anggota Kaposek Mestong bersama dengan BKSDA, camat dan warga melakukan pencarian serta memasang jebakan untuk beruang liar. Ia juga mengatakan bahwa sebelum kejadian, dua tahun lalu pernah ada beruang liar yang melintas di desa Soekadamai. Dan diharapkan jebakan yang dipasang ini membuahkan hasil dan bisa mengamankan beruang dan dilepaskan di habitat semestinya oleh BKSDA. Dua hari terakhir ini itu beruang kan masih berkelihatan terkait dengan peristiwa kemarin, beruang melukai warga kita yang sedang berkebun di daerah Soekadamai. Nah, itu pihak BKSDA dengan didampingi TN Poling, melalui pemerintah Timas Wawinsa, dan juga pemerintah desa, dan juga kemarin Pak Cama juga hadir. Itu memasang perangkap di tempat di mana terjadinya peristiwa, penyerangan beruang kepada warga kita tersebut. Jadi masih dipasang, jadi harapannya dalam minggu ini, mungkin bukan dalam waktu yang terlalu lama, beruang tersebut bisa ditangkap, kemudian dibawa ke tempat penangkaan di awal diri, diperiksa kesehatan, ke depan bila memungkinkan akan dilepaskan di tangan nasional.